Haleluya, puji Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Jerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Jerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini adalah sebuah kisah dari seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sumur Yaakob siang hari saat hari sepi. Tidak ada orang yang mencari air di situ. Dan siang itu Yesus datang untuk minum. Dan Tuhan tahu bahwa ada seorang yang harus dipulihkan hidupnya. Dan dari percakapan itu akhirnya ada satu pesan yang saya tangkap bahwa ini adalah soal penyembahan, fokus pada pribadi yang dianggap kudus, pada pribadi yang dianggap sebagai Allah yang maha kuasa. Perempuan Samaria ini menganggap bahwa menyembah Tuhan itu berdasarkan tempatnya. Lalu membandingkan kepada Yesus sebagai seorang keturunan Yahudi. Dia orang Samaria yang dianggap tidak layak untuk menerima keselamatan dari garis keturunan iman Abraham. Nah, perempuan ini dia berkata bahwa tempat penyembahan itu adalah yang sudah dia dengar diturunkan dari nenek moyangnya. Yaitu gunung yang berada di Samaria. Dan dia juga tahu bahwa tempat penyembahan orang Yahudi ada di Yerusalem. Tetapi yang menarik Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Ini bukan soal tempat. Tetapi soal ini. Hati. Ya. Engkau akan menyembah. Bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Akan datang saatnya. Bahkan sekarang sudah tiba bahwa akan datang penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang menganggap bahwa tempat yang layak untuk menjadi tempat penyembahan adalah berdasarkan dalam tanda putih tempatnya. Gereja A, gereja B, gereja yang besar, gereja yang spektakuler, gereja yang... Jadi mereka menganggap bahwa yang terbaik adalah berdasarkan tempatnya. Tetapi saya bersyukur bahwa melalui perenungan saya hari ini. Saya menemukan sekarang bahwa yang dicari oleh Tuhan bukan soal tempatnya. Tetapi hati kita bukan gereja A, gereja B, gereja Z. Tetapi hati kita harus menjadi tempatnya. Bukankah Yesus berkata, Itu adalah tempat dimana Allah tinggal dan kita bisa menyembah dia kapan saja, dimana saja. Nah melalui pembatasan sosial, gereja-gereja sudah mulai membatasi. Kita tidak bisa sebebas sebelum masa pandemi. Tetapi biarlah melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, Youtube, itu akan menjadi sarana. Saudara ada dimana? Saya ada disini? Nah saya akan mengajak saudara. Biarlah melalui media sosial, kita terhubung, roh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Melalui Facebook, ataupun juga melalui media sosial yang lain. Saya akan berkomitmen juga untuk mengambil waktu, pujian penyembahan. Mungkin akan saya mulai dari siaran langsung yang ada di Facebook. Nanti informasi akan saya bagikan dan saya bagikan linknya. Saudara bisa mengikuti juga untuk sama-sama ambil bagian pujian penyembahan. Bukan tempatnya lagi, tetapi hati kita, roh kita yang menjadi tempat yang layak di hadapan Tuhan. Dan akan menggenapi saat Yesus berkata akan datang waktunya bahwa penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Dan disitulah perempuan Samaria ini mengalami pemulihan hidupnya, gambar dirinya pulih. Bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menemukan juru selamat. Dia menemukan arti hidup. Dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bacalah Injil Yohanes pasal 4 sampai di ayat-ayat yang terakhir. Berapa banyak orang yang diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oleh karena siapa? Oleh karena kehidupan perempuan Samaria yang mengalami perubahan hidup itu. Nah, saya mengajak saudara dimanapun berada yang aktif di media sosial, di Facebook khususnya. Ayo sama-sama kita memuji dan menyembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, engkau Allah yang roh, roh yang hidup, yang tinggal di dalam setiap pribadi orang percaya, yang telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan. Maka kami akan menggenapi saat engkau berkata, akan datang waktunya penyembah-penyembah yang menyembah roh, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu akan terwujud, yaitu melalui kami yang hari ini mendengar berita ini. Dan akan menyebar ke banyak orang, didengar oleh banyak orang, dan mereka juga mengalami satu perjumpaan yang sama. Kami memberkati keluarga demi keluarga, kami memberkati orang-orang percaya dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.